Arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid. Presiden Jokowi Dodo memanggil Kapolri beserta jajaranya di Istana Negara pada Jumat 14 Oktober hari ini. Dalam kesempatan itu, Presiden memberi sejumlah arahan seperti pemberantasan judi online dan penyalahkundaan narkoba. Selain itu, Jokowi juga menyinggung soal gaya hidup anggota kepolisian. Hal tersebut diungkapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo selesai memenuhi panggilan Presiden. Selain memberikan arahan soal kasus yang meresahkan masyarakat, Jokowi juga menyampaikan soal pengendalian harga bahan pokok. Presiden mengajak jajaran Polri untuk ikut pengawal tingkat inflasi di tanah air. Kemudian, Jokowi juga meminta Polri untuk menguatkan solidaritas dengan TNI demi menjaga stabilitas keamanan. Listio mengakui bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap institusi yang ia pimpin belakangan tengah menurun. Salah satunya disebabkan oleh kasus kematian Brigadier C yang diduga didalangi mantan Kadih Propam, Verdi Sampo. Oleh karena itu, Jokowi memerintahkan jajaran kepolisian untuk melakukan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan citra baik polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Adapun, pengarahan tersebut digelar di Istana Negara pada Jumat 14 Oktober siang. Dalam pengarahan tersebut, para personel kepolisian tidak boleh membawa ajudan dan ponsel. Mereka hanya diperkenankan membawa catatan. Arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok. Fungsi kami, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, responsif terhadap apa yang menjadi teluhan masyarakat, respon cepat, dan kita memiliki sign of crisis di tengah situasi yang sulit ini, sehingga kita bisa melakukan upaya-payah harga timas dan penegakan hukum seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tentunya, kita semua juga sepakat bahwa hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup, hal-hal yang bersifat pelanggaran. Tentunya, ini menjadi arahan dari Bapak Presiden, dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Termasuk juga tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, dan pemberantasan-pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Kemudian, kami tentunya akan melaksanakan arahan dan perintah beliau untuk mengawal pemerintah daerah, baik dari tingkat keupaten, kota, provinsi, dalam situasi global yang saat ini sangat sulit, bagaimana kita mengawal agar yang namanya harga-harga bisa terkelola, bisa terkendali, tingkat inklasi bisa kita kawal, kegiatan-kegiatan pembangunan bisa kita kawal, dan semuanya tentunya menjadi bagian yang harus terus-menerus kita laksanakan. Penguatan terkait dengan soliditas untuk mengawal dan melakukan langkah-langkah terkait dengan tugas pokok fungsi kami, dan juga mengawal kebijakan pemerintah, soliditas dengan TNI untuk menjaga stabilitas keamanan, apalagi kita menghadapi situasi tahun politik, dan tentunya bagaimana kita melakukan tindakan tegas terhadap hal-hal yang bisa berdampak terhadap perpecahan, terhadap hal-hal yang bersuat polarisasi, terhadap hal-hal yang mengganggu kehidupan masyarakat yang saat ini sedang sulit. Oleh karena itu tentunya ini menjadi kebijakan, dan akan kita tindak lanjuti. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News.